Novia bakalan ketemu Bagas di IMC Hospital Dan Bagas sepertinya akan berusaha untuk memisahkan Tami juga nih dari Novia Emang ngadi-ngadi ya alur ceritanya Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang kupilih Episode hari ini selasa 9 Januari 2024 Gimana-gimana menurut kalian Sebelum Mimin mengomentari alur cerita Sinetron Takdir Cinta yang kupilih Kalau menurut kalian gimana nih alur ceritanya sekarang Apakah membuat kita happy atau malah membuat kita jadi benar-benar kesal dengan alur ceritanya Jujur nih guys Kalau Mimin sih kesal banget dengan alur cerita Sinetron Takdir Cinta yang kupilih ini Karena memang alur ceritanya sangat amat membuat kita naik darah terus Kemudian kita hanya diberikan angin segar Namun nyatanya Jeffrey dan Novia tak kunjung bertemu Tak kunjung ngobrol satu sama lain Padahal obat mereka berdua itu agar bisa kembali baikan Ya hanya untuk ngobrol berdua aja Dan sebenarnya kalau dipikirkan emang simple banget ya Cara Jeffrey dan Novia ini untuk baikan Tapi kenapa sih dibuat alur ceritanya berbelit-belit seperti ini Dan selalu saja di saat kita sudah sangat amat berharap Apalagi melihat trailer yang benar-benar dikasih happy banget ya kita tuh Tapi nyatanya di alur cerita yang sesungguhnya gak ada banget tuh Yang namanya kebahagiaan antara Jeffrey dan Novia Dan sekarang seperti yang kita tahu Kalau permasalahan Tami juga sangat amat diangkat ya guys Karena di episode kemarin tuh Kita melihat kalau Bagas pada akhirnya tahu Tami itu adalah anak kandungnya Dan ya kita juga akhirnya tahu kenapa Bagas waktu itu meninggalkan Bu Ivanka Dan mengatakan kepada Bu Ivanka Kalau dia hanya memanfaatkan Bu Ivanka Dan meminta Bu Ivanka untuk pergi untuk selamanya dari kehidupan Bagas Ya karena dia waktu itu sempat diancam oleh Daniel Dar Mahadi Karena memang kan Bagas ini bukan orang yang kaya raya ya guys Jadi dia tidak bisa untuk berusaha mempertahankan cinta sejatinya Yaitu Bu Ivanka Dan mempertahankan anak mereka berdua Yaitu Tami Jadi Bagas lebih memilih untuk pergi selamanya dari Ivanka dan Tami Karena memang dia takut kalau nanti Ivanka dan Tami ini malah dijahatin sama Daniel Dar Mahadi Jadi begitulah alur cerita yang menceritakan tentang Bagas selama ini Tapi kalau sebenarnya Mimin dari awal itu menaruh perhatian lebih ya guys sama Bagas Mimin diakin kalau Bagas itu adalah orang yang baik Namun sayang sekali Bagas ini gampang sekali tersulut emosi Apalagi kalau sudah berhubungan dengan yang dia anggap keluarga Seperti Kunto, Michael dan setelah ini kepada Tami nih Tapi setelah dia sakit hati sama Novia Dia malah melakukan hal-hal yang jahat Sampai-sampai membuat dari meninggal dunia Kemudian keluarga Wardana celaka Dan seringkali mencelaka itu Tami juga nih Dan pada akhirnya dia tahu kalau Tami itu adalah anak kandungnya Dan itu tuh ya udah gak bisa dimaafkan lagi Memfitnah Novia habis-habisan Padahal dia sendiri tidak tahu kebenarannya seperti apa ya kan Dan masalah si Kunto ini sampai sekarang gak kunjung terungkap Bahkan Michael pun sudah meninggal dunia Tapi si Kunto ini masih saja gak terungkap nih masa lalunya Makanya kita tuh kan capek banget ya Belum beres masalah si Kunto Eh masalah yang lain malah bertubi-tubi dateng Dan inilah yang membuat kita tuh jadi capek banget Kenapa sih sinetron takdir cinta yang kupilih ini Benar-benar menonjolkan permasalahan terus Kenapa sih gak pernah ada penyelesaian di setiap alur cerita permasalahannya Dan inilah yang membuat para pecinta sinetron takdir cinta yang kupilih Jadi capek juga nih nonton sinetronnya Dan merasa kalau Jeffrey dan Novia ini selalu saja dijadikan korban Nah seperti yang kita tahu kan kalau di episode kemarin Papa Wijaya mengatakan kepada Novia kalau Tami celaka ya guys Jadi dia sekarang sedang berada di MC Hospital Tentu sebagai seorang sahabat Novia sangat amat merasa khawatir dengan keadaan Tami Jadi dia langsung pergi ke MC Hospital untuk menyusul Tami Dengan harapan tentu dia bisa memberikan semangat juga bagi Tami Tapi nanti Novia bakalan kaget juga nih guys Karena dia bertemu dengan Bagas disana Dan mungkin saja nanti Novia akan kepikiran dengan omongan Susilo waktu itu Di saat dia nangis di Kinder School kalian ingat gak sih Susilo sempat menanyakan kepada Novia tentang Bagas Dan hal tersebut membuat Novia jadi bertanya-tanya kenapa tiba-tiba Susilo ini nanyain tentang Bagas nih Nah mudah-mudahan saja nanti Novia bakalan kaget juga bertemu dengan Bagas Dan mungkin saja nanti Novia akan teringat dengan obrolan dia dengan Susilo waktu itu Dan mudah-mudahan saja nanti Novia akan bertanya langsung kepada Susilo dengan menelpon Susilo Apa maksud Susilo waktu itu ngomongin tentang Bagas kepada Novia Nah Susilo ini kan udah dijanjiin sama Bagas Kalau dia akan ngobrol langsung ya sama Novia Padahal itu semua pasti tidak akan pernah terjadi Karena ya selama ini kan Susilo hanya dibodoh-bodohin sama si Bagas ini Jadi ya karena mungkin Novia yang langsung bertanya kepada Susilo Tentu Susilo udah gak sanggup juga ya untuk menutupi semuanya Karena memang Susilo ini udah gak mau lagi nanti Novia malah curiga sama dia Kemudian bahkan yang paling parahnya lagi Susilo akan dilaporkan oleh Novia Kepada pihak kepolisian karena sudah memasukkan alat penyadap ke tasnya Novia Padahal itu semua adalah perintah dari Bagas Jadi karena Susilo ini kesal dengan Bagas yang udah beberapa kali ditemui Tapi masih saja tidak ngomong jujur kepada Novia Akhirnya mungkin saja nanti Susilo akan jujur dan bongkar semuanya kepada Novia Kalau Bagas lah orang yang memasang ingin Susilo memasang alat penyadap Di rumah Wardana dan di tasnya Novia Dan pada akhirnya Novia pun akan mengetahui Kalau selama ini dia divitnah oleh Bagas Dan ya pasti Novia juga bertanya-tanya Kenapa Bagas sakit hati sama dia? Karena kan Novia gak tau kalau Bagas ini ada hubungan dengan Kunto kan Jadi mungkin saja nanti Novia akan mencari tau sendiri Bukti-bukti kenapa Bagas ini mencelakai dia Kenapa Bagas ini mencelakai keluarga Wardana Kenapa Bagas sakit hati sama Novia dan keluarga Wardana Dan nanti Novia juga pastinya akan mengetahui Kalau Michael akhirnya meninggal dunia juga Karena kan yang tau Michael meninggal dunia Cuma Arjuna Wardana dan Bagas doang nih guys Sama pihak rumah sakit yang waktu itu mengurus pemakaman dari si Michael ini Dan jujur Mimin tuh ya agak sebel juga sih ya Dengan alur ceritanya yang menurut Mimin sih Kalau sekarang sangat amat berbelit-belit ya guys Ya percuma aja Kalau berharap ratingnya naik Ya tapi kalau alur ceritanya kayak gini aja Dan bikin kita sakit hati ya tentu tidak akan membuat Sinetron ini akan bertahan lama Jadi ya mohon dong kepada Ibu Dona Janganlah bikin Novia dan Jeffrey ini selalu berpisah seperti ini Bahkan setelah ini Novia dan Jeffrey terancam akan bercerai Kasian kan padahal mereka berdua saling sangat mencintai Dan yang paling parahnya lagi kan Novia sekarang dalam keadaan hamil Jadi tolong dong selesaikan permasalahan Jeffrey dan Novia ini secara cepat Dan cepatlah bongkar kejahatan dari Bagas ini Agar Arjuna Wardana bisa membuka mata Kalau apa yang dia lakukan terhadap Novia dan Jeffrey selama ini adalah hal yang salah Dan Arjuna Wardana harus bertanggung jawab untuk itu semua Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you